Pemerintah Kota Paikumbu berencana akan menyelenggarakan proses pembelajaran tatap muka secara terbatas tahun ajaran baru 2021-2022. Hal ini dapat dilihat di beberapa sekolah di Kota Paikumbu. Salah satunya SMP Negeri 1 Paikumbu yang terus melakukan persiapan, baik sarana maupun prasarana pendukung dalam pembelajaran tatap muka secara terbatas tersebut. Selain itu, seluruh majelis guru dan pegawai diwajibkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19, serta meminta persetujuan dari wali murid untuk mengadakan pembelajaran secara langsung atau tatap muka di sekolah. Untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi peserta didik dan majelis guru, pihak sekolah juga telah melakukan penyemprotan desinfektan di semua ruang kelas dan lingkungan sekolah. Persiapan yang akan kami lakukan untuk melaksanakan tatap muka untuk pembelajaran tahun 2021-2022 ini, yang pertama semua guru dan warga sekolah di SMP 1 Paikumbu sudah melaksanakan vaksinasi. Dan sebelum melaksanakan tatap muka itu, kami juga minta persetujuan dari wali murid kami. Sebelum siswa memasuki pekarangan SMP 1, terlebih dahulu kita melaksanakan cek suhu di depan. Baru siswa kita masuk ke kelas. Sesampainya di dalam kelas nanti, siswa itu belajar dengan melaksanakan prokes juga, protokol kesehatan juga. Kita selalu jaga jarak, jadi di dalam kelas itu kita hanya ada 16 orang. Kita melaksanakan prokes dengan jarak siswa antara siswa itu 1 meter. Hingga saat ini pihak sekolah masih menunggu keputusan pemerintah Kota Paikumbu untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini, karena dalam beberapa hari ini kasus COVID-19 di daerah tersebut meningkat. Dari Kota Paikumbu, Tim Liputan, DNI TV